Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya, Suswono, CKP Angkatan 11-058 dari Kabupaten Banyumas Kali ini saya akan memaparkan modul 1.4 koneksi antarmatrik Saya, CKP Angkatan 11-058 Dengan Ibu Al-Fatihah SPD Out MPD selaku fasilitator Ibu Diana Erlinawati SSI selaku pemajar praktik gajah sendiri Suswono, SPSD, CKP Angkatan 11-058 Tujuan pembelajaran khusus yang pertama CKP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan metri pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3 Yang kedua, CKP dapat menyusun langkah dan strategis yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif Dan yang ketiga, CKP meninjau ulang keseluruhan metri pembelajaran di paket modul 1 Dan membuat sebuah koneksi antarmatrik yang sudah Anda pelajari Anda akan membuat sebuah kesimpulan dan refleksi yang disijikan dalam bentuk media informasi Koneksi antarmatrik dari profil pelajar Pancasila Pada modul 1.1 dengan topik Filosofi Ki Hajar Dewantara Pada modul 1.2 dengan topik Nilai dan Peran Guru Penggerak Pada modul 1.3 dengan topik Fisi Guru Penggerak Dan pada modul 1.4 Budaya Positif Filosofi Ki Hajar Dewantara Yang pertama, Pendidikan yang menuntun Yang kedua, Anak bukanlah kertas kosong Yang ketiga, Bermain sebagai kodrat anak Empat, Pendidikan yang berpihak pada anak Yang kelima, Pentingnya Budi Bekerti Dan yang terakhir, Petani Kehidupan Penan pendidik dalam proses budaya positif Dari Filosofi Ki Hajar Dewantara Memberi motivasi, mengarahkan, memfasilitasi kebiasaan yang menjadi cikal bakal budaya positif Filosofi Ki Hajar Dewantara Yaitu sekolah akan lebih memahami akan kebutuhan murid yang tumbuh dan terkembang pada masanya Yaitu kodrat alam dan kodrat zaman Budaya positif akan menjadi kebutuhan dasar manusia yang selaras dengan tantangan zaman Nilai dan peran guru penggerak Yang pertama, Nilai guru penggerak Berpusat pada murid Mandiri, Reflektif, Kolaboratif, Inovasi Yang kedua, Peran guru penggerak Menjamin pemimpin pembelajaran Menjadi coach bagi guru lain Mendorong kolaborasi Mewujudkan kepemimpinan murid Dan yang terakhir, menggerakkan komunitas praktis Peran pendidik dalam proses pembelajaran Nilai dan peran guru pendidik Praktik pembelajaran yang berpihak pada murid Menjadi nilai dan peran yang mendukung terciptanya budaya positif Melalui praktik segitiga restitusi Yang diilhami konsep-konsep inti seperti disiplin positif Motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol restitusi Serta keyakinan sekolah atau kelas Memaksimalkan terciptanya budaya positif Peran pendidik dalam proses disiplin positif Peran kita sebagai pendidik adalah Mengimplementasikan praktik segitiga restitusi Yang ditujukan untuk menampilkan budaya positif murid Nilai budaya positif ini akan membersamai murid Akan tantangan zaman Melalui peran dan nilai-nilai guru penggerak Kita akan menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila Refleksi modul 1.4 Budaya positif Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak Untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri Ada pun teori kontrol bermakna bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama Kemungkinannya menjadi baik dan tidak baik Menurut Dr. William Glaser dalam kontrol teori bahwa upaya kontrol yang dilakukan berikut ini adalah sebuah ilusi Buruh mengontrol murid semua penguatan positif efektif dan bermanfaat Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter Dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa Teori motivasi bermakna sebuah dorongan ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai tujuan tertentu Budaya positif juga meliputi hukuman dan penghargaan Posisi kontrol guru kebutuhan dasar manusia Keyakinan kelas dan sekitiga restitusi Sebagai pendidikan tugas kita Mengarahkan dan memfasilitasi murid menuju kebiasaan yang akan menjadi budaya positif Perubahan cara berpikir dalam menciptakan budaya positif setelah mempelajari modul ini Yakni, ada perbaruan keyakinan kelas guna mengakomodir pelanggaran murid yang berpihak pada murid Penerapan hukuman harus sesuai dengan kesepakatan Guru hendaknya sebagai posisi kontrol pemantau atau manajer Karena selama ini biasanya berada di posisi pembuat merasa bersalah ataupun sebagai teman Bila melakukan penghargaan Baiknya disuguhkan dalam bentuk motivasi yang berarti bukan sekedar benda agar tidak terjadi ketergantungan Terakhir, penyelesai pelanggaran bisa dipecahkan melalui aplikasi sekitiga restitusi Refleksi pengalaman penerapan konsep-konsep modul budaya positif Yakni, yang sudah dianggap baik dan patut diteruskan menurut saya penerapan sekitiga restitusi Pembuatan keyakinan kelas dan posisi kontrol guru sebagai manajer saat menangani anak yang bermasalah Selanjutnya, yang perlu diperbaiki adalah Saya biasa di posisi kontrol pembuat rasa bersalah atau teman Hal ini perlu diperbaiki menjadi posisi manajer Posisi kontrol yang sering diterapkan Yakni, biasanya saya kerap berada di posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah Dulu saya beransumsi bahwa pembuat merasa bersalah akan menguatkan karakter Namun setelah membelajari modul, justru hal ini dapat membuat tertekan Selanjutnya, setelah membelajari modul budaya positif Posisi sebagai teman, pemantau, atau manajer dirasa lebih baik, rasa lebih halus, dan bijak Serta dapat diterima oleh murid dan berdampak panjang oleh murid Pengalaman penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di kelas Yakni, munculnya keyakinan bahwa kebiasaan yang positif apabila dilakukan terus-menerus akan menjadi budaya positif Selanjutnya, budaya positif yang sudah tertanam pada murid akan memunculkan karakter profil pelajar Pancasila Yaitu kemandirian murid untuk melakukan budaya positif Selanjutnya, yang terakhir Rasa bahagia, antusias, dan energi positif terlihat dari murid saat melaksanakan budaya positif Contohnya, berdoa sebelum dan disidak belajar Menyanyikan lagu nasional, menyanyikan lagu daerah, tepuk PPK, dan melakukan sholat jama'ah dan tausiyah do'at Demikian pembaharan koneksi antarmateri itu 1.4 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih